Sementara itu, Pak Mirsa jelang suksesi BIPRA dan BPMS GEMIM, warga GEMIM diingatkan agar tidak terkotak-kotak akibat berbeda pilihan. Dinamika menjelang suksesi pemilihan Komisi Pelayanan Kategorial BIPRA dan pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masih Injili di Minahasa terus menjadi pembahasan hangat warga GEMIM akhir-akhir ini. Agenda akbar ini membuat warga GEMIM rentan terpecah belah akibat perbedaan pilihan figur. Apalagi sekarang, isu-isu menjatuhkan mulai muncul ke ruang publik. Sebagai salah satu nominator yang juga Ketua FKUB Minahasa Utara, Pendeta Teogifes Karundeng, mengingatkan warga GEMIM agar tidak terkotak-kotak, menghindari saling mencela, serta terus mendoakan proses demokrasi untuk menentukan arah GEMIM ke depannya. Tentu harapan saya, apalagi sebagai seorang pendeta, sebagai seorang kembang Tuhan, menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang beracara dalam proses pemilihan hati. Apalagi dengan berbagai isu yang ada pada saat ini, yang sangat semakin mengangkat, saya berharap supaya kita tidak saling mencelah satu dan yang lain. Kita berkompetisi secara sehat, tidak saling menjatuhkan, tapi biarlah kita saling merangkul satu dan yang lain. Sebab siapapun yang terpilih nantinya, itu pasti adalah mempunyai pilihan Tuhan. Orang-orang yang memilih, anggota Majulis Sinode yang memilih, itu adalah orang-orang yang tentu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan maksud dan cekat Tuhan bagi gereja masing minahasa lewat pemilihan BPS. Seperti diketahui, pemilihan komisi kategori Albi Prasino de Gemim akan dilaksanakan serentak tanggal 25 Maret, sementara untuk pemilihan badan pekerja tanggal 28 sampai 30 Maret, yang akan diikuti oleh ribuan peserta perutusan dari seribu lebih jemaat gereja Masai Injili di Minahasa. Hizki Awarankiran melaporkan untuk Kawanwa TV